Satgas Cartens temukan jejak penyandaraan pilot Susi Air menyusul adanya temuan sejumlah barang milik KKB seperti gawai atau telepon genggam. Ya Satgas gini gencarkan pencarian dan mengimbau KKB menyerahkan diri. Masuk di hari ke-13, Satgas Cartens menggencarkan pencarian pilot Susi Air pilih Mark Smerson. Petugas gabungan TNI Polri dan Pemda Enduga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk bernegosiasi. Bahkan keberadaan KKB pimpinan Egy Anus Kogoya yang menyandara pilot asal Selandia Baru itu sudah terlacak dan diharapkan mereka segera menyerahkan diri sebelum Satgas memberikan tindakan tegas. Jejak kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egy Anus Kogoya terlacak dengan adanya temuan gawai atau telepon genggam dan sejumlah barang pribadi milik para KKB. Kelompok Egy Anus Kogoya merupakan salah satu kelompok kriminal bersenjata KKB yang berada di wilayah Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Sedikitnya ada 65 kasus kekerasan dari kelompok ini selama 5 tahun terakhir termasuk pembakaran pesawat dan penyandaraan pilot Susi Air asal Selandia Baru. Tim Liputan melaporkan.